Selanjutnya ayat yaitu 12 dari Surah Abbasah Maka dalam siapa yang menghendaki, tutuh dia untuk memperhatikannya Artinya apa? Berarti siapa yang mau membaca Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai tertunjuk hidupnya Tentu akan mendapatkan kebaikan Karena Al-Quran adalah Huda, kita bertunjuk Disitu disebut Nakhirah Nah nanti yang ikut belajar Bahasa Arab, dia akan sangat membantu memahami Al-Quran Berarti bertunjuk dalam hal apapun Ya Yang mengandung kebaikan dan keberuntungan dunia dan nasihatmu Mau dalam hal apapun, dia adalah bertunjuk Dalam hal akhidat, Al-Quran adalah bertunjuk yang terbaik Dalam hal mu'ala, Al-Quran adalah bertunjuk dan bimbingnya yang terbaik Dalam hal akhlab dan daun lainnya Gitu ya Jadi siapa yang mencari pertunjuk dari Al-Quran, dia tidak akan tersesat Tidak akan tersesat dan tidak akan celaka Al-Quran akan menunjukkan manusia kepada setiap kebaikan dan keberuntungan Inna hadat Quran, ayah diridati ya'qun Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan bertunjuk kepada Jalan yang paling lurus Pakai Tafdir Yang paling lurus Yang paling lurus Ya Jadi, boleh bertunjuk kepada jalan-jalan yang paling lurus Maksudnya Al-Quran adalah yang terbaik Dari kitab-kitab sebelumnya Tidak butuh Kepada Allah Al-Quran melihat lagi Injil Ya Allah saya punya Injil yang asli Injil bernafas misal Boleh jauh sekali baca Kalian ada tambahan faedah disitu Tidak perlu Ya Ya Tapi tuh Makanya Nabi S.A.W.T.H. NS. Pernama-mana bercerita Sahabat Umal &alqa That's Itu maka Al-Quran adalah Al-Qur'an adalah yang terbaik dari kitab-kitab sebelumnya, kemudiannya Al-Qur'an adalah yang terbaik dari segala sisi. Kemudian, yaitu tiga arah maksud bahaya dirilatihi akwar, siapa yang mengamalkan isi Al-Qur'an, maka dia akan menjadi orang yang terbaik. Makanya manusia terbaik siapa? Karena belialah yang mengamalkan isi Al-Qur'an sebenarnya. Siapa yang mengatakannya? Istri gue bilang, ah, insya Allah dia orang watak. Ya, orang itu kan yang paling mengerti sifat watak asli istrinya. Makanya kalau itu pengen tahu, oh saya kenal si bulan, ketemu di masjid, cari ngobrol, majlis, kelihatannya orang baik. Belum tentu, coba tanya istrinya. Ya, bisa jadi di mata teman-teman orang baik, tapi di mata istrinya nggak demikian. Nabi Muhammad SAW itu akhlaknya adalah Qur'an. Jadi di mata teman-teman orang, al-Qur'an itu menjelamah. Seakan-akan menjelamah dalam kehidupan Rasulullah, Rasulullahullah SAW sehari-hari. Maka jadilah beliau manusia yang terbaik. Jadi ini kita dapatkan, para al-Qur'an, pemimpin-pemimpin, pemimpin agama ini. Ya, semakin di luar biasa Al-Qur'an, jadilah mereka manusia-manusia terbaik. Al-Qur'an, jadilah yang terbaik. Al-Qur'an, jadilah yang terbaik. Amin. 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 Amin.